Oke guys, jadi sekarang gini guys untuk di full wiping ya Tadinya ini kabel lampu Orsinilnya Pespa Nah kita tarik yang kabelnya dari 10 lampu ini Yang 4 ini ada yang kemasanya Yang masanya dipotong Tarik kabel lagi 1 Jadi antara 2 gini guys Nah ini 10 ini sudah terpasang Kita di cek dulu guys Jangan sampai ada nge-ground Di antara kabel 2 ini Jadi yang 1 ini yang aslinya Pespa Keluar dari sini Ini depan ya Kemudian lilit-lilit Yang belakangnya yang kemasanya ini tarik lagi kabel 1 Nah sekarang kita cek dalam kabel antar 2 ini Jangan ada sampai nge-ground Satu-satu Nah ini jangan sampai ada ke ground ya Kalau bunyi Nah Bunyi ya Nah ini jangan sampai ada ground Nah jangan sampai ada yang gini guys Nah Ini berarti ke ground Jadi jangan Berarti aman nih Yang satu lagi Cek lagi Nah ini lebih aman Jadi tidak ada yang konslet ya Jadi kalau disatuin ini bunyi Ini kosong Nah Jadi sifatnya ini pribadi Dia punya masing-masing jalur Gitu aja guys Untuk di full wipe in Caranya Untuk Mengubah sepul ya Oke nanti kita pasang di Pespa ya Untuk next selanjutnya Oke guys Jadi yang tadi dari Sempol itu Yang kita sudah di rubah Menjadi full wipe ya Nah ini kita caranya begini guys Dari full wipe ini nanti Dari sepul ya Kita sudah tarik kabel dua Dari sepul Nah Yang orsinilnya ini Bawaan Pespa Yang warna biru Kita tarik lagi kabel dua Kemudian kita jaga-jaga ya Buat pengamanan Kita pakai si kering aja Satu guys Biar lebih aman Dan jika ada konslet Ada apa-apa Dari Kiproknya Ini bakal jadi memutus ya Jadi yang sudah Kita tahu itu Sekarang yang dua ya Yang kabelnya dua Nanti kita tarik kabel lagi Dua disana Diusahakan kabelnya Nanti terpisah ya Khusus dua jalur Jadi Jangan sampai Kita bikin satu ini Yang orsinilnya Kita disimpan saja Tidak dipakai Di persolasi aja Yang orsinil bawaan Kabel bodinya ya Jadi sudah tidak dipakai Jadi nanti Dari sepul yang dua Kita tarik Kabel dua Kita bikin lagi jalur Ke Diprok Nanti seperti ini Kita kasih pengaman Satu ya Untuk si kering Jadi biar Lebih aman ya Takut ada Kebocoran Atau konslet Ya Jadi Bungutus Keringin disini Nah Caranya sekarang Sudah kita tarik kabel dua Kita langsung ke Kiprok Cara pemasangan Kiprok Kebocoran Rokahannya Nah ini yang Mudu Kiprok Kapal kiprok Yang duanya Sekarang udah ada Di sini Kemudian kita Sambung ke kiprok Yang sudah terpasang Disini kiprok Yang sudah terpasang Langsung kita Sambung Keluar Nanti Positif Negatif Ini Masing-masing Ya Jadi Positif Negatif Langsung Nyerger Jadi Tidak ada Bercabang Nah yang Kita perhatiin Sekarang guys Yang kiprok Bawaan Orsinilnya Ini kan ada Soket nih Soket yang Bawaan Orsinilnya Kita lepas aja Kiprok Yang Orsinil Soket ini Jangan Dipotong semua Jadi kita Taruh aja Yang intinya Kita potong dulu Yang warna Abu Ini Mengakibatkan Dampak Jadi Konselet Kalau ini kan Yang Abu Sifatnya Nanti Jadi AC Bawaan Orsinil Pespa Nah ini Kita potong Sekarang Untuk Yang Abu Ini Tinggal Asolasi Aja Kita taruh Disini Nah ini Jalur-jalurnya Juga Sudah Masih Orsinil Guys Jadi Masih Orsinil Bawaan Pespa Exclusif Atau Axel Jadi Nanti Tetap Ini Pengisian Cering Yang Untuk Bodinya Ada Pengamannya Udah ada Terus Dari Starter Ini Masa Ini Benny Ini Relay Nah ini Sudah 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 Aman Cuma Cuma Ngalobah Ciprok Nanti Nanti Cara Untuk Polo Wipnya Nyambungin Ke Depannya Cara Didesain Kita Lihat Nanti Nah Ini Yang Kita Jemper Untuk Dibikin DC Jadi Nanti Kita Tarik Kabel Dari Kontak Yang Warna Putih Coba Diperlaki Yang Warna Putih Ini Nanti Kita Jemper Atau Putus Satu Sambung Disini Jemper Di Warna Putih Atau Kita Putus Disini Sambung Disini Lebih Baik Kita Jemper Aja Jangan Sampai Diputus Disini Sayang Lah Ini Kotak Jadi Lebih Aman Nah Kita Jemper Ke Warna Tapi Ini Tarik Kabel Satu Ke Warna Soket Saklar Lampu Itu Warnanya Warna Abu Ya Nah Ini Kita Jemper Disini Jadi Ini Belum Jadi Belum Jadi Desa Ya Coba Kita Kotak Nah Ini Kita Jemper Untuk Lampu Nanti Lampunya Belum Jalan Sekarang Sudah Sudah Saya Jemper Ke Warna Abu Ya Yang Ke Saklar Lampu Ya Nanti Ini Jemper Nah Ini Caranya Untuk Itu Untuk Cara Full Wipe Jadi Nanti Ini Belum Dipasang Juga Untuk Saklar Sen Terus Nanti Ini Starter Ini Buat Sepedo Masih Saya Proses Karena Kabel Masih Berantakan Lagi Dibikin Dulu Kabel Sepedonya Oke Guys Itu Cara Untuk Merobah Tulis Dikan Jadi Full Wipe Atau DC Jadinya AC Sekarang Jadi DC Semoga Bermanfaat Guys Buat Anda Kalian Semoga Semoga Terima kasih.